Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Kamaruddin Sima Juntak Siap Pengacara dari Almarhum Brigadir J Mengkobol Huka memberikan indikasi motivasi penembakan adalah Konten dewasa Konten dewasa Kalau konten dewasa orang pasti menduga ya berarti ada hubungan acmara Kemudian tadi Pak Burhanuddin pengacara dari Berada M mengatakan Sejak di Magelang sudah nyonya ini sudah nangis-nangis Ada pertengkaran Ada pertengkaran Iya Oke Itu dulu Jadi menurut Anda motivasinya apa? Ini adalah dendam Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada Almarhum Dendamnya itu begini Jadi tanggal 21 Juni Ada pengancaman Ya Sampai beri saya atau anak klien saya Almarhum Nopriyansa Joshua Huta Barat itu Mengadu kepada kekasih Menangis-nangis Meminta perpisahan Meminta maaf Dan meminta supaya dicarikan pria lain untuk menikahi dia Karena dia akan dibantai Karena apa nangis-nangis? Karena Dia apa namanya itu Perpisahan kepada kekasihnya Bahwa dia akan dibunuh Karena apa dia mau dibunuh? Karena ada orang yang membunuh dia itu sekuat lama Motivasinya belum tahu? Motivasinya sudah Motivasinya itu Pertama Ini dua motivasi ini Sekuat lama itu dendam Apa? Bukan dendam apa? Iri Iri hati kepada Almarhum ini Karena ini Anak yang lebih disayang Kemudian Ada dugaan Yang disebut tadi Yang diduga pelakunya adalah Si bapak Dugaan apa? Dugaan ada perempuan lain Yang diisukan cantik-cantik itu Yang katanya polan? Entah siapalah itu Oke Kemudian Si ibu Menanya kepada anaknya Atau yang sudah dianggap anaknya Ke Almarhum Kepada Almarhum Bapak kemana? Kenapa tidak pulang? Dan seterusnya Oke Diduga Almarhum ini Memberitahu Bapak pergi ke sana Kan begitu Makanya tidak pulang Kan begitu Disebutkanlah satu tempat Dengan si Si Nona atau siapalah ini Kan gitu Yang polan cantik Si cantik lah dulu kita sebut Nah Maka ketika mereka berangkat tanggal 2 Bersama-sama ke Magelang Ya Di Magelang itu Diduga ada Peristiwa pertengkaran Antara siapa dengan siapa? Antara si bapak dan si ibu Sehingga terjadilah nangis-nangis Di situ Oke Di sana Kemudian akibatnya Ada lagi ancaman Kepada dia Tapi dari para ajudan Gara-gara ini Almarhum ini Ibu jadi sakit Kan begitu Oke Artinya Kenapa ini informasi Harus diberitahu Kurang lebih begitulah Begitu Nah Kemudian Si bapak ini duluan pulang Diduga untuk mempersiapkan Segala sesuatu untuk Pembantaian atau pembunuhan ini Kemudian Ada juga informasi Masuk ke saya Sebelum masuk ke Duren 3 Ini dibawa dulu ke Paminal Mabes Polri Siapa dibawa? Almarhum ini Oh dibawa dulu? Makanya saya minta Periksa CCTV Baris Krim Mabes Polri itu Periksa segera Jangan sampai dicopoti semua Kan gitu Karena dugaan penyiksaan-penyiksaan itu Ada dilakukan disana Dan itu yang mengalami Sudah banyak yang mengadu ke saya Bahkan disana disebut itu Ada minuman keras Tiap sore minum-minuman keras Nembak sana Nembak sini Kan begitu Di Di Paminal itu Kan begitu ya Kemudian disana juga Ada alat-alat Diduga untuk penyiksaan-penyiksaan Seperti mematahkan jari-jari Dan itu juga dialami oleh Polisi-polisi lain Yang mengadu ke saya Kan begitu Jadi anda Apa dugaan anda Kenapa Almarhum dibawa ke kantor Paminal Untuk disiksa Maafis Polri Untuk disiksa Untuk mengaku apa? Ya artinya Apakah kau yang memberitahu itu Kepada Si nyonya Si nyonya Kan begitu Memberitahu ada hubungan khusus Hubungan as Dugaan Dugaan Hubungan asmara dengan Betul Si cewek Polwan Nah Jadi dia disiksa Untuk mendapatkan pengakuan Sampai semua membuka handphonenya Itu makanya Handphonenya itu Sejak 1625 Itu masih read Sejak itu sudah Dimatikan semua Oke Sebentar Pak Deddy Pak Deddy Jadi Bilang dulu Supaya langsung disita itu Pak Deddy Ada pertanyaan dari Ada pernyataan dari Pak Kamarudin Kuasa Hukum Brigadir Katanya Sebelum ditembak Almarhum ini Dibawa dulu Ke kantor Paminal Pro-Pam Mabes Polri Apa itu benar? Diduga dibawa Diduga dibawa Dari hasil keterangan Para saksi yang sudah Dimitain keterangan Termasuk yang 31 orang yang sudah Dimitain keterangan Oleh ITSUS Tidak ada yang Mengarah ke sana Tidak ada Dan semua CCTV Yang ada di Muek Polri Saat ini sudah disita Oleh penyidik Termasuk oleh ITSUS Dan masih dalam proses Analisis oleh Laboratorium Forensik Dan perlu saya Sampaikan juga Mbak Mbak Memang Dari hasil Analisa Otopsi awal Saya hanya meneruskan Apa yang disampaikan oleh Pedokteran Forensik ya Karena memang Mereka yang lebih Berkompetensi Saya hanya mengutip Bahwa Semua luka yang ada Di tubuh Brigadir Joshua Adalah luka tembang Dan itu juga Diketemukan Proyektil Yang ada di tubuh Joshua Sudah diangkat Dan itu adalah Dari Senjata Jenis Glob 17 Ini keterangan Sementara yang Bisa saya sampaikan Dari hasil Pemeriksaan para saksi Dan juga Dari hasil Otopsi awal Yang disampaikan oleh Kedokteran Forensik Dan tentunya Nanti akan dikuatkan lagi Dari hasil Otopsi yang kedua Oleh Dokter Ade Dari perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia Jadi Biar kita Betul-betul cerming Menyampaikan Sesuai dengan fakta Dan proses Pemuktian secara ilmiah Terima kasih Pak Deddy Terima kasih Pak Kamarudi Saya bertanya lagi Tadi Pak Deddy Bicara soal Hasil Otopsi Katanya Hasil itu adalah Murni hasil penembakan Siapa bilang Sementara Sementara di otopsi kedua Dua saksi sudara Yang juga adalah dokter Menyatakan Banyak luka lain Di luar penembakan Apa tanggapan Bapak terhadap Pernyataan Pak Deddy Itu bohong Apa Alasan sudara Menyatakan bahwa Hoaks Pernyataan Yang menyatakan bahwa Bahwa itu Murni penembakan Karena Karo Penemas Mengatakan Barada E ini Katanya Pelatih polisi Pelatih sniper Jago tembak Vertikal segala macam Hantu blau gitu loh Mana tunjukkan sama saya Dari segi Dari segi pisumnya gimana Dari segi pisumnya Sebelum di pisum Ini sebelum di pisum dulu ya Diserahkan mayat Atau jenazah marhum Tapi tak boleh dibuka petinya Kami sebagai tulang Punya kepentingan secara adat Meletakkan ulos di Di mayatnya Kenapa dilarang-larang dibuka Nah itulah membuat curiga Maka muncullah Wanita-wanita pemberani Wanita-wanita pemberani ini Dengan dalil Mau menambah permalin Maka minta izin sama polisi Yang menjaga ketat Peti ini gak boleh dibuka Maka begitu dibuka Ditemukanlah Ada sayatan-sayatan disini Ada luka di bibir Ada luka di hidung Di jahit Ada luka di tangan Ada rembesan darah Dan secara kasat mata Itu bukan penembakan Bukan tembakan Gitu loh Kemudian Ini Pak Dedy gimana nih Pak Dedy Dedy tolong karena gak Dia bilang luka disini Sebuah kasat mata penembakan Gimana Pak Dedy Dari hasil keterangan Dari keterangan forensi Ya dari Mbak Komaruddin Itu kan menurut pendapatnya Dia sendiri Jadi mari sama-sama Kita bersabar Menunggu dari hasil otopsi Yang kedua Ingat bahwa UMAS Sama dengan media Kita punya Kodetik profesi Juga kodetik jurnalistik Kita menyampaikan Segala sesuatu Berdasarkan fakta Dan data Dari sumber yang kredibel Kalau misalnya sumbernya Ternyata dalam prosesnya Ada kesalahan Sudah dijelaskan Sama Pak Edmasun Isus membuka Tabir-tabir Yang Dari awalnya Ada berbagai macam Pertanyaan Daripada masyarakat Kecurigaan Dan lain sebagainya Kan sudah dibuka Sudah dibuka Semuanya ada Proses rekayasa Ada proses penghilangan Barang bukti Ada proses Menghalangi-halangi Proses penyidikan Itu semua sudah dibuka Dan semuanya berproses Dan kemarin Sudah disampaikan Salah terang-menerang Oleh Bapak Kapori Oleh Bapak Irwasum Termasuk oleh Bapak Kabar Eskrim Padidik Kalau nanti Autopsi kedua Menyatakan bahwa memang Yang bukan karena luka tembak Walaupun sudah ada Akte notaris Kesaksian dari dua Para medik yang dikirim ke keluarga Kalau ternyata Hasil autopsi kedua Berbeda dengan Autopsi pertama Apakah dokter forensik Di autopsi pertama Akan dijadikan tersangka Harus Ya begini Dokter Foneci kan memiliki Kode profesi Memiliki keilmuan Dan metodologi Yang harus dipertanggungjawabkan Secara sahih hasilnya Kalau ternyata Kalau misalnya Kalau misalnya itu Terbukti Setelah lagi Kementerian Pak Kaburi Pasti akan melakukan Proses itu sesuai dengan Proses itu yang berlaku Ini teman kami Makanya kami Untuk bersabar Karena semuanya Masih berproses Begitu Jadi calon tersangka berikutnya Kemungkinan adalah Dokter forensik Di visum pertama Ya semuanya itu Tergantung dari Proses penyidikan Dari penyidik Semuanya tidak Mungkinan Apabila penyidik Ya dapat membuktikan Dan menyimpulkan Seseorang itu terbukti Melakukan pelanggan hukum Dapat dipastikan Sebagai tersangka Terima kasih Pak Dedy Terima kasih Pak Dedy Bersabar dulu Bersabar dulu Bang Kutma Biar ini berproses dulu Kita tidak berandai-andai Ya Karena semuanya Lakanan penyidikan Bang Kutma Harus proses dia Dan akan dibuka Setelah menerangnya Di sidang pengadilan Dan akan diuji Bukti-bukti tersebut Bang Kutma Terima kasih Kita istirahat dulu Setulah yang jeda berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax